Intro Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu dengan mata kuliah perilaku konsumen semester 4 Kali ini saya akan membawakan materi pada pertemuan pertama perilaku konsumen yaitu bahasan pendahuluan Nah, pada kali ini kesempatan pertama ini kita akan berbicara mengenai mengapa kita belajar mengenai mata kuliah perilaku konsumen Dan yang kedua, mengetahui apa yang akan kita pelajari pada materi pertemuan kedua sampai pertemuan ketujuh sebelum UTS tentunya Oke Tanpa panjang lebar sekarang saya ingin bertanya mengapa harus belajar perilaku konsumen Nah perilaku konsumen ini nantinya di mata kuliah perilaku konsumen berapa ya endingnya adalah konsumen itu akan membuat keputusan apakah dia akan membeli atau tidak membeli baik suatu produk maupun jasa yang ditawarkan oleh perusahaan Nah keputusan membeli dan tidak membeli itu dipengaruhi oleh dua faktor yang pertama faktor eksternal yang kedua faktor internal jika kita dilihat kita lihat di faktor eksternal setidaknya ada dua hal yang pertama yaitu strategi dari perusahaan yang sering kita ketahui atau mungkin teman-teman pelajari juga sudah pelajari di marketing satu mengenai strategi 4P ada produk ada price ada promotion dan place atau distribusi nah strategi dari perusahaan itulah yang menjadi faktor eksternal untuk mempengaruhi orang membeli atau tidak membeli suatu produk atau jasa sedangkan faktor eksternal lainnya adalah culture dan sosial yang berada di sekitar lingkungan kita eksternal nah faktor internal lebih ke arah ke psikologi konsumen nah ini nanti yang akan kita pelajari baik pada pertemuan kedua sampai pertemuan ketiga belas yaitu faktor eksternal dari culture dan sosial serta faktor internal dari psikologi konsumen untuk yang faktor eksternal dari strategi 4P dari perusahaan itu sudah ada dipelajari di pemasaran materi pemasaran 1 nah faktor psikologi konsumen yang akan kita pelajari mulai pertemuan kedua yaitu tentang motivasi apa sih yang memotivasi orang itu membeli laptop merek Acer misalkan apa sih yang memotivasi orang untuk membeli tiket menggunakan maskapai Garuda misalkan nah itu nanti akan kita pelajari motivasi-motivasi yang sering di yang berada di konsumen secara psikologis yang bisa mempengaruhi keputusan membeli dan tidak membeli kemudian kepribadian ini juga faktor internal dari konsumen dimana kita akan mempelajari kepribadian-kepribadian seperti apa sih yang bisa mempengaruhi orang itu membeli atau tidak membeli dan pertemuan keempat kita akan bicara mengenai persepsi barangkali orang itu memiliki persepsi yang berbeda untuk suatu merek misalkan Apple nah disini Apple orang akan berpersepsi bahwa suatu produk elektronik misalkan handphone ya bermerek Apple itu dipersepsikan memiliki kualitas yang bagus nah tentunya ini juga akan menjadi faktor yang mempengaruhi secara internal untuk seseorang konsumen itu membeli maupun tidak membeli suatu produk kemudian yang kelima kita akan berbicara mengenai pembelajaran dalam suatu dalam suatu kegiatan konsumen membuat keputusan membeli atau tidak membeli sesuatu barang dan jasa salah satu pengaruhnya adalah faktor pembelajaran mungkin orang tersebut pernah membeli suatu produk dan mengalami kekecewaan nah ini faktor pembelajaran ini akan menjadikan dia untuk membeli atau tidak membeli di next keputusan bisa juga pembelajaran yang bagus misalkan kita sudah pernah belajar menggunakan kita contoh atau kita berpergian ke suatu destinasi wisata dari situ kita merasa fun merasa enjoy dan kita mendapatkan pengalaman itu sehingga di lain kesempatan ketika ingin berpergian kita bisa memutuskan untuk mengulangi untuk berpergian ke destinasi tersebut ini juga merupakan faktor pembelajaran dari konsumen dan untuk psikologi konsumen di pertemuan selanjutnya di pertemuan ke-6 kita akan bahas sikap sikap konsumen itu seperti apa kadang sikap ini dia akan menolak suatu produk dia akan menerima produk itu dengan baik atau dia netral ada beberapa orang yang ada produk baru misalkan mobil listrik ini suatu produk yang baru tentunya bagi konsumen nah ada juga yang memiliki sikap yang menerima yang baik positif sikap positif terhadap mobil listrik namun ada juga yang memiliki sikap negatif terhadap produk mobil listrik misalkan ini nanti akan kita bahas di pertemuan ke-6 kemudian untuk pertemuan ke-7 kita ada di bagian culture dan sosial di faktor yang eksternal pertemuan ke-7 kita akan membahas tentang bagaimana pengaruh kelompok terhadap keputusan membeli misalkan kalian punya suatu kelompok apa ya kelompok bermain misalkan atau yang cewek-cewek punya kelompok gosip gitu atau arisan disitu dia bisa mempengaruhi kita untuk membeli suatu barang atau tidak membeli suatu barang misalkan ada suatu kelompok motor gitu ya yang cowok-cowok misalkan nah ini akan sangat mempengaruhi dalam keputusan membeli atau tidak membeli suatu aksesoris misalkan knalpot atau windshield dan sebagainya yang faktor kelompok ini sangat mempengaruhi keputusan membeli suatu konsumen kemudian keluarga di pertemuan ke-8 kita akan bahas keluarga bagaimana dia mempengaruhi keputusan membeli dan tidak membeli misalkan sabun mandi kira-kira keluargalah yang menentukan khususnya ibu untuk membeli produk itu kita sebagai anggota keluarga misalkan kalian yang masih ikut orang tua pastinya tidak akan terpengaruh oleh faktor diri kalian sendiri tapi lebih pada keluarga yang mempengaruhi pembelian suatu produk sabun di keluarga kalian misalkan membeli mobil pun juga seperti itu pembelian mobil cenderung lebih berdasarkan faktor keluarga khususnya bapak misalkan yang memiliki keputusan membeli yang memiliki influence memiliki pengaruh untuk membeli suatu merk kemudian pertemuan ke-9 kita akan membahas mengenai pengaruhnya kelas sosial dalam membeli produk kelas sosial ini bisa dibagi menjadi kelas menengah bawah menengah menengah atas misalkan nah kelas sosial ini misalkan kita ingin ada istilah pansos panjat sosial misalkan kita ingin menyamakan diri dengan kelas sosial atas tentunya produk-produk yang kita beli pun juga identik dengan kelas sosial atas contohnya misalkan perhiasan tas kalau sekedar tas sekedar fungsi tas pastinya banyak sekali yang bisa kita pilih dan harga pun mulai dari 50 ribu sampai 100 ribu pun ada tetapi karena kelas sosial ini bisa mempengaruhi keputusan membeli maka brand-brand tertentu yang memiliki apa ya memiliki identik identitas suatu kelas sosial atas kita rela untuk membeli tas tersebut untuk menaikkan status sosial di kelas sosial atas kemudian yang ke-10 kita akan bicara tentang pengaruhnya budaya bagaimana budaya bisa mempengaruhi seorang konsumen seperti apa misalkan budaya di Bali dimana budaya Bali itu memiliki keyakinan terhadap hewan sapi yang dianggap sebagai hewan yang sakral hewan yang suci tentunya disana kalau kita memiliki bisnis pastinya tidak menggunakan daging sapi sebagai bahan isian dari produk makanan kita nah budaya ini pun jika kita langgar sebagai sebagai pemilik bisnis tentunya juga akan tidak diminati oleh konsumen dan konsumen itu memiliki budaya tertentu yang harus kita ketahui agar usaha kita juga diminati dibeli oleh konsumen lintas budaya lebih ke internasional tadi budaya lokal lintas budaya lebih ke budaya internasional kemudian yang menarik juga yang sering sekarang dipakai untuk bahan skripsi ataupun artikel ilmiah yaitu pemimpin pendapat sebenarnya ini lebih tepat bahasa inggrisnya adalah opinion leader opinion leader bisa sangat bisa mempengaruhi keputusan membeli atau tidak membeli siapa sih opinion leader itu bisa sebagai influencer bisa vlogger bisa kalau yang dulu-dulu namanya celebrity celebrity apa namanya pengaruh bintang iklan tetapi yang semakin kekinian beauty vlogger misalkan atau youtuber tertentu itu bisa mempengaruhi kita untuk membeli dan tidak membeli di faktor eksternal tentunya banyak sekali ya sekarang vlogger atau youtuber yang menjadi influence kita dalam membeli suatu barang dan yang terakhir kita akan bicara mengenai inovasi dalam keputusan membeli dan tidak membeli nah yang di dalam garis inilah yang akan kita pelajari selama satu semester ini di materi berlaku konsumen yang terakhir bagaimana tahapan pembuatan keputusan dari mencari informasi sampai membeli nah teman-teman sebagai marketer tentunya kita harus bisa memahami faktor eksternal sosial budaya dan faktor internal secara psikologi yang bisa mempengaruhi calon konsumen kita untuk membeli atau tidak membeli dan sebagai marketer karena kita kuliah di STI Surakarta S1 Management ini diharapkan outputnya jadi marketer nah kita sebagai marketer setelah paham faktor-faktor yang mempengaruhi maka kita bisa harus bisa nih membuat strategi marketing yang sesuai dengan calon konsumen kita berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi mereka baik secara eksternal maupun secara internal sekian pertemuan pertama kita akan bertemu di pertemuan kedua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax